Intro Jadi awal mulai diajak oleh AFJ untuk jadi bagian dari gerakan ini adalah mungkin sekitar tahun 2017 itu saya dikenali dengan teman-teman dari AFJ dan mereka cerita, oh kita sekarang lagi concernnya di bagian ini nih, di daging anjing untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan eksploitasi daging anjing eksploitasi semuanya ini tentang anjing-anjing ya ini kayak kekerasan untuk anjing gitu, terus aku jadi tertarik banget emang kayak gimana sih nah akhirnya mereka cerita lebih banyak, kasih lihat video-videonya terus mereka kasih contoh beberapa public figure juga yang sudah memberikan statement bahwa mereka mendukung, nah yaudah akhirnya saya jadi tertarik tuh dan mau ikutan juga untuk bantu AFJ dan teman-temannya menyebar luaskan informasi tentang ini kepada masyarakat lebih banyak gitu penggunaan daging anjing memang saya rasa prihatin dan takut sebenarnya karena selama ini saya hanya dengar melalui cerita nih pernah dengar oh ternyata anjing bisa dimakan terus aku takut emang kayak gimana setau saya anjing itu bagian dari keluarga nah terus tapi kan selama ini kayak baru dengar-dengar aja eh taunya setelah dikasihkan bukti bahwa oh ternyata selama ini kalau mau memproses daging anjing itu anjingnya sampai diculik dulu disiksa dulu itu langsung saya sedih banget apalagi ngeliat sebagai besar dari keluarga saya itu juga mengelirah anjing membayangi bahwa suatu hari bisa aja mereka diculik tuh habis itu disiksa cuma untuk diperjual belikan di pasar gelap atau disiksa cuma untuk ya konsumsi pribadi itu kan tega banget kenapa bisa kayak gitu jadinya karena mungkin saya berempati juga gitu ngeliat anjing-anjing ini gak seharusnya diperlakukan seperti itu jadinya saya mau ikut mendukung sama anjing ini gitu terlepas dari anjing juga keluarga saya juga sangat peduli dengan kucing terus memang di berbagai tempat mereka juga ngeliat gak hanya anjing yang bisa mereka makan tapi kucing juga saya jadi makin takut gak mau dong ngeliat kucing-kucing mungkin ada disiksa kayak gitu cuma buat jadi sup atau apa itu jadi tongseng kayaknya lu kurang kerjaan banget gitu jadi ya karena prihatin dan berempati itulah jadi saya mau coba berbuat sesuatu berbuat sesuatu untuk bantu DMF ini tuh cukup banyak dimulai dari saya join dulu nih untuk kasih dukungan saya udah setelah kasih dukungan saya ikutan juga di petisinya teratangga petisi kemudian saya bantu menyebar luaskan informasi tentang ini ngajakin teman-teman juga terus posting di social media juga siapa tau kalau orang-orang yang lebih tau lebih banyak lewat sosmed tuh dengan scroll-scroll kayak gitu terus tau-tau ada informasi penting jadi tambah wawasan lebih luas nah setelah itu baru kepikiran kan aku suka ngelukis ya gimana ya caranya bisa nyampein hal penting ini dengan cara lukisan nah setelah kita ngobrol-ngobrol lagi sama AFJ ketemu tuh jalan tengahnya gimana kalau kita bikin mural aja mural kan bisa nih dilakukannya di tempat publik kalau udah dijadiin di tempat publik pun juga pasti kan orang banyak yang lalu lalang orang-orang yang gak berniat untuk dateng ngeliat muralnya pun yang secara aksi dan terlewatin tempat itu pun juga bisa langsung teredukasi dengan sekilas ngeliat terus boleh juga ya idenya akhirnya kita coba deh dan akhirnya tadi pun kita sudah melakukan proses pembuatan muralnya Alhamdulillah lancar meskipun ujung-ujungnya hujan kita keujanan tapi justru itu yang bikin ceritanya tambah seru dan saya gak sabar ngeliat reaksi serta interaksi orang-orang ketika mereka ngeliat muralnya itu di hari esok dan ke depannya lagi dampaknya itu betul ada dampak tapi saya melihatnya lebih pada kesempatan lebih besar untuk lebih banyak orang mengetahui tentang hal ini sebelumnya ketika saya menetangkan petisi ketika saya join di videonya itu posisi saya masih sebagai alia yang seniman masih pelajar emang waktu itu sudah bergelut di dunia fashion tapi tidak menjadikan kegiatan utamanya tapi terus sekarang mendapat percaya sebagai Indonesia Indonesia otomatis ada tanggung jawab juga untuk selalu mengavokasikan hal-hal positif ke masyarakat yang lebih luas karena sekarang audiensnya juga satu Indonesia jadi saya rasa mumpung emang ini gerakannya sangat bermanfaat dan mumpung juga banyak banget yang masih belum tahu gak ada salahnya untuk saya ikut terus terus-terusan gitu menyurahkan lagi dan ikut turun tangan sama AFJ dan juga teman-teman DMIV lainnya untuk terus mesosialisasikan gerakan ini yang saya tahu juga satu Indonesia kan juga banyak banget loh yang punya peliharaan anjing banyak banget juga yang anjingnya diculik tiba-tiba hilang cuma buat berjual bulikan dengan cara seperti itu gak adil aja rasanya kalau misalkan orang-orang lebih tahu kan semoga bisa di stop target aku adalah justru ya masyarakat yang umum sejauh ini kan juga kayak yang tadi aku sempat bilang aku pun gak tahu loh ternyata itu tuh bisa dimakan tapi gara-gara ada yang peduli dan mau sampaikan ke aku akhirnya aku tahu nah sekarang kita nih orang-orang yang peduli ini lebih banyak kan ketika kita mau menggunakan kepedulian itu untuk ngomong lagi lebih lanjut pastikan efek dominonya jauh lebih besar dan bagusnya lagi kita dapat kesempatan untuk bikin moralnya ini di lokasi yang sangat strategis yaitu di jembatan KW dimana orang-orang Jogja itu tuh selalu melalang lewatin jembatan itu itu kita pun juga tidak melakukannya dengan vandalisme kita sudah mendapatkan izin sudah diapur sama wali kota jadinya ini merupakan hal positif yang sangat accessible sama orang-orang jadinya kita bisa dengan sangat efisien menargetkan masyarakat umum secara general yang gak tahu nih yang gak tahu kalau oh sebelumnya ada tradisi atau ada kebiasaan itu jadi tahu kan sekarang bahkan mungkin kalau misalkan ada yang punya teman yang pernah nih makan daging anjing secara sengaja ataupun gak sengaja atau coba-coba jadi bisa saling ingetin tuh kamu sih dulu kayak gitu tahu gak jangan-jangan tuh anjingnya diculik dari rumah orang gitu bisa saling ingetin setidaknya ini membuka topik perbincangan baru juga gitu orang yang gak tahu apa-apa tentang ini pun juga yang lagi lewat pun nih misalkan anak kecil lagi mau berangkat sekolah iya apaan tuh ada gambar anjing apaan sih baca ah tulisannya itu membuka suatu topik perbincangan baru juga gitu untuk dia bahas dengan teman-temannya secara artistiknya nih kemarin eh kemarin secara artistiknya dari konsep mural yang udah kita lakukan sama teman-teman yang tadi bantuin muralnya juga gambarnya itu gambar anjing bawa bendera Indonesia sama dikelilingi dengan puzzle karena kan ini gerakannya yang mengajak semua orang kita gak akan selesai gerakannya kalau orang-orang gak ada yang mau join gitu jadinya kalau mau join ya kita harus olah-olah melengkapi gambar puzzlenya itu orang-orang yang mau ngudukung bisa taruh cat ini tangannya terus ikut cap tangannya itu di mural di bagian-bagian puzzlenya jadi seolah-olah dia melengkapi puzzle-puzzlenya itu agar bisa join sama gerakannya itu nah tapi itu lebih ke kegiatannya representatif aja itu mewakili komitmen diri masing-masing untuk mendukung apa namanya kegerakan ini memang itu memainkan sisi gimana orang-orang tuh pada pengen lo jadi bagian dari suatu karya seni orang-orang pengen lo foto-foto taruh di instagram oh aku ada di karya ini nih atau sesuatu hal yang seru gitu yang interaktif nah aku mencoba untuk menggunakan kesempatan itu untuk a greater purpose gitu untuk tujuan yang lebih besar lagi gitu semoga setelah mau mereka ikutan melukis pake cat tangannya mereka atau enggak pun juga seenggaknya itu mereka jadi keingat oh ini pernah ada ini loh di jembatan bewe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati